Intro Hai semua, bersama saya Femida Hari ini kita akan belajar membuat database hewan dengan MySQL Langsung saja kita buka MySQL nya Langkah pertama kita akan membuat database Kita gunakan perintah create database Kemudian nama database nya yaitu hewan Atau kalian bisa gunakan yang lain Tapi disini saya menggunakan database hewan Setelah itu kita akan melihat database dengan perintah show databases Nah disini telah muncul database-database nya termasuk hewan Kita gunakan database hewan ini untuk pengisian tabelnya Use hewan Selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam database hewan Kita gunakan perintah create tabel Lalu kita ketikan nama tabelnya Disini saya menggunakan nama tabelnya tabel underscore hewan Kemudian kita isikan dengan kolom-kolom Dengan tipe data dan tipe panjang karakter Serta kodingan yang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini dia kodingan Dari pengisian tabel Disini ada kolom-kolomnya Dengan tipe data Serta panjang karakternya Disini primary keynya Nama Nul-nul artinya tidak boleh kosong Setelah itu kurung tutup Titik koma Enter Query ok Artinya tabel sudah jadi Untuk melihat Dari tabel Yang telah kita buat Kita bisa gunakan Perintah disk Tabel underscore hewan Atau nama tabel yang telah kalian buat Titik koma Enter Nah disini telah muncul Kolom-kolom Seperti name Owner Special Sex Birth And Death Tipenya Farchar Dan seterusnya Ini kolom-kolomnya Untuk mengisi Dari kolom-kolomnya Kita Gunakan Pintah Insert Into Tabel Underscore hewan Atau nama tabelnya Yang akan kita isi Kemudian kita Ketikan dengan kolom-kolom Seperti name Owner Species Kemudian sex Birth And death Kemudian kurung tutup Ini adalah kolom-kolom yang Akan kita isikan Kemudian values Kemudian Kita coding Isian-isiannya Dengan Coding Sebagai berikut Terima kasih Terima kasih. 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 tabel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih.